RAHAYU SAGUNG TUMATI Masih bersama kami di channel Babat Musantara Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Keris Nogososro dan Sabu Inten Bagian ke 46 Diam-diam Waisa Jenar memuji kecerdasan otak anak itu Katanya kemudian Beranikah kau mencoba membawa aku bertamasha ke pohon itu? Arya berpikir sejenak kemudian jawabnya Marilah kita coba paman Bila kita dapat mencapai pohon itu Jalannya akan lebih mudah untuk mencapai banyu biru Sebab lorong di bawah pohon itu akan tembus sampai ke sendang muncul Kalau sudah sampai di sendang itu Sambil memejamkan mata Aku dapat menuntun paman sampai ke rumah ayah Kau terlalu sombong Arya Potong Maisa Jenar sambil tersenyum Sebaiknya kita coba saja Tetapi Kalau kau tidak berhasil membawa aku sampai ke rumahmu Awas Aku tidak mau lagi bermain gundu Arya tidak menjawab lagi Tetapi Segera ia menarik kakang kudanya Dan memutarnya untuk seterusnya Meloncat Menyusup hutan yang tidak begitu lebat Di lereng timur Ke gunungan Telomoyo Maisa Jenar pun Segera mengikuti Arya Sebenarnya Ia sama sekali Tidak sangsi lagi Setelah Arya dapat menunjukkan Ancer-ancer Untuk mencapai banyu biru Sebab baginya sama sekali Tidak akan menemui kesulitan Untuk mencapai pohon randu alas raksasa itu Meskipun demikian Sengaja Ia berjalan di belakang Untuk memberi kesempatan Kepada anak Kia Gajah Sora itu Ternyata Arya sama sekali tidak mengecewakan Dengan tangkasnya Ia mengendalikan kudanya Ke arah yang benar Meskipun sesekali Kuda itu harus berjalan Sangat hati-hati Kalau sedang mendaki tebing Kalau sedang mendaki tebing yang terjal Akhirnya setelah beberapa lama Mereka menyusup semak-semak Dan belukar Yang tidak begitu tebal Akhirnya dengan bangga Arya berkata Inilah paman Arya telah dapat menemukan jalan Maisa Jenar tersenyum Melihat wajah Arya Yang lucu Maka katanya Kau memang seorang pemburu yang hebat Arya Binatang-binatang buruanmu Pasti tidak akan dapat melepaskan diri Kalau kau sedang memburunya Di luar dugaan Maisa Jenar Tampak wajah Arya Yang tiba-tiba merengut Hanya itukah paman Tidakkah aku dapat menjadi lebih baik Dari seorang pemburu Ayah mengharap bahwa aku akan menjadi seorang pahlawan Kata-kata Arya itu sangat mengejutkan Maisa Jenar Ia tidak mengira Bahwa di dalam dada anak itu Telah tertanam suatu cita-cita Yang sedemikian besarnya Kembali Maisa Jenar kagum Tidak hanya kepada anak itu Tetapi sekaligus Kia Gajah Sora Yang telah berhasil Mencetak pola cita-cita Hari depan anaknya Saat yang demikian Kembali mengetuk perasaan Maisa Jenar Tentang gambaran masa depannya sendiri Tak seorang pun Yang akan dapat Melanjutkan cita-citanya Kalau pada suatu ketika Ia sudah tidak dapat lagi Menggerakkan tangannya Serta tak dapat lagi Melangkahkan kakinya Maka ia akan terpencil Dari segenap percaturan Dan tak seorang pun Akan berkata Aku adalah keturunan Maisa Jenar Dan ayahku mengharap Aku menjadi seorang pahlawan Apakah artinya perjuangan masa kini Apabila perjuangan itu Tidak dapat tanggapan Dari masa depan Pastilah Apa yang telah dihasilkan Atas cucuran keringat Dan darah itu Satu persatu Akan lenyap Seperti lenyapnya batu Dari permukaan air Hilang Tenggelam Ditelan Bergolanya Gelombang sejarah Tiba-tiba Maisa Jenar Tersadar Oleh suara Arya Yang masih belum puas Ketika Maisa Jenar Tidak menjawab pertanyaannya Benarkah begitu paman Bahwa suatu waktu Aku akan menjadi seorang pahlawan Tanya Arya Tentu Tentu Arya Kok akan menjadi seorang pahlawan Jawab Maisa Jenar Cepat-cepat Tampaklah Arya Saloko Menganggu-nganggu puas Nah sekarang Kita tinggal Menuruti lorong sempit itu Untuk mencapai sendang muncul Sambung Arya Saloko Marilah Arya Kau berjalan di depan Jawab Maisa Jenar Segera Arya dan Maisa Jenar Melanjutkan perjalanannya Menuju ke sendang muncul Tetapi Di sepanjang perjalanan itu Maisa Jenar Tidak dapat melepaskan diri Dari gangguan gagasannya Mengenai masa depannya Tiba-tiba Belum beberapa lama Mereka berjalan Arya menghentikan kudanya Matanya Tertambat pada suatu di atas tanah Di jalan yang sedang dilaluinya Tetapi Belum lagi yang mengucapkan sesuatu Maisa Jenar Telah melihat Telapak-telapak kuda Di lorong sempit itu Telapak-telapak itu Muncul Dari dalam pelukar Di tepi lorong itu Dan beberapa langkah Setelah mengikuti lorong itu Kemudian lenyap pula Keseberang yang lain Telapak-telapak kuda paman Desis Arya Maisa Jenar Menganggukan kepala Ia mencoba Untuk mengetahui Adakah telapak-telapak kuda itu Ada hubungannya Dengan orang-orang berkuda Yang baru saja Berpapasan di jalan Menilih arahnya Maka tidaklah mungkin Bahwa telapak-telapak ini Adalah telapak-telapak kaki kuda Yang dijumpainya tadi Jumlahnya juga tidak sesuai Telapak-telapak ini Tidak lebih dari 5 ekor kuda Maka segera ia mendapat firasat Bahwa bahaya yang besar Telah mendatangi kota ini Karena itu Katanya kepada Arya Arya Mungkin ada bahaya di sekitar kita Karena itu Marilah kita pulang Mungkin ada gunanya Kita membicarakan hal ini Dengan ayahmu Rupanya Arya mengerti pula Karena itu Sambil menganggu Ia mempercepat jalan kudanya Ketika matahari Telah melampaui titik tengah Mereka sampai Di sendang muncul Dari sana Mereka dapat Menaburkan pandangan Kedataran Di muka lambung pegunungan itu Tetapi Mereka sama sekali Tidak melihat lagi Orang-orang berkuda Yang dijumpainya tadi Pasti mereka telah Membelok masuk hutan Hal ini Juga merupakan Suatu pertanda Yang berbahaya Mungkin telapak-telapak kuda Yang dijumpainya itu Juga berasal Dari orang-orang berkuda Yang ditemunya tadi Karena itu Maka mereka berdua Segera melanjutkan Perjalanan pulang Untuk menyampaikan Apa yang telah mereka lihat Kepada Ki Akeng Gajah Surah Sampai di rumah Sampai di rumah Segera mereka Menambatkan kuda-kuda mereka Di belakang dapur Dan sesudah itu Mereka langsung Pergi ke Pendopo Ki Akeng Gajah Surah Ketika melihat Kedatangan Maisat Jenar Segera Mempersilahkannya Pada saat itu Ki Akeng Gajah Surah Dan Ki Akeng Lembu Surah Beserta beberapa Orang pengirinya Sedang duduk Bercakap-cakap Di Pendopo Sikap Ki Akeng Lembu Surah Masih saja Tidak menyenangkan Bagi Maisat Jenar Meskipun demikian Maisat Jenar Sama sekali Tak menunjukkan Ketidaksenangannya Sudahkah Adi berkeliling Sampai ke segala sudut Tanya Ki Akeng Gajah Surah Sudah kakang Jawab Maisat Jenar Bahkan Aku telah sampai agak jauh Di sebelah timur Aku dibawa Arya Sampai ke pohon Randu Alastraksasa Yang katanya Ia pernah mengikuti Kakang berburu Kau bawa pamanmu Sampai ke kediaman Kaki Kelantung Itu Arya Tanya Gajah Surah Kepada anaknya Ya ayah Jawab Arya Yang rupanya Akan bercerita Lebih banyak lagi Tetapi Segera disahut Oleh Maisat Jenar Jadi Randu Alastraksasa Randu Alastraksasa Terkenal Dengan tempat Kediaman Kaki Kelantung Begitulah kata orang Jawab Gajah Surah Di perjalanan Kami bertemu Dengan beberapa Orang pemburu Yang pertama Kami bertemu Dengan 10 orang Lalu Di sebelah Randu Alastraksasa Kami temui Telapak-telapak kuda Kiranya Sebanyak 5 ekor Sambung Maisat Jenar Mendengar Keterangan Maisat Jenar Ki Ageng Gajah Surah Mengerutkan Keningnya Terbayang Pada wajahnya Perasaan yang Kurang wajar Arya memandang Wajah Maisat Jenar Dengan kehiran-hiranan Maisat Jenar Tahu betul Bahwa yang mereka Jumpai Bukanlah pemburu Tetapi Meskipun demikian Ia sama sekali Tidak berkata Apa-apa Ia tidak tahu Apakah maksud Maisat Jenar Dengan berkata Demikian Suatu kehormatan Bagiku Tiba-tiba Ki Ageng Gajah Surah berkata Sekian banyak Pemburu-pemburu Telah memerlukan Datang Berburu Ke wilayah Banyu Biru Memang Sebelum ini Sering benar Orang pergi Berburu Babi hutan Tetapi Sekian banyak Orang Sekaligus Adalah suatu Hal yang Jarang-jarang Sekali Sementara itu Maisat Jenar Selalu berusaha Untuk memperhatikan Wajah Ki Ageng Lembu Surah Tetapi Ternyata Wajah itu Tidak menunjukkan Perubahan Ia mendengarkan Saja Percakapan Maisat Jenar Dengan Gajah Surah Tanpa Menaruh Perhatian Apa-apa Ketika Udara Menjadi Semakin Panas Maka Ia Genglembu Surah Beserta Para Pengiringnya Dipersilahkan Beristirahat Di Gandok Pulon Sedang Maisat Jenar Dipersilahkan Untuk makan Siang Bersama Arya Sebab Yang lain Telah Mendahulunya Sementara Maisat Jenar Makan Ia sempat Melihat Kesibukan Gajah Surah Rupanya Laporannya Menarik Perhatiannya Ia Memerintahkan Beberapa Orang Untuk Melihat-lihat Keadaan Kota Di Bagian Timur Sedang Beberapa Orang Lain Diperintahkan Untuk Mengelilingi Bagian Kota Yang Lain Sesudah Makan Maisat Jenar Pun Segera Kembali Keruangannya Di Gandok Wetan Tetapi Baru saja Ia membaringkan Dirinya Didengarnya Seseorang Mendatanginya Ternyata Orang itu Adalah Kiakeng Gajah Sora Adi Kata Gajah Sora Sambil Duduk Di atas Balai-balai Panjang Di sisi Tempat Berbaring Maisat Jenar Aku Sangat Tertarik Kepada Ceritamu Maisat Jenar Pun Segera Bangkit Memang Orang-orang Yang aku Jumpai Itu Menarik Perhatian Jawabnya Bagaimanakah Pertimbanganmu Tentang Orang-orang Itu Adi Tanya Gajah Sora Kesan Kurang Baik Jawab Maisat Jenar Dan Rupa-rupanya Kakang Telah Mengambil Tindakan Yang Benar Memerintahkan Beberapa Orang Untuk Berjaga-jaga Mereka Orang-orang Berkuda Itu Aku Kira Sedang Berada Di Hutan-hutan Menanti Saat Untuk Bertindak Tetapi Aku Tidak Tahu Apakah Yang Mereka Lakukan 15 Orang Adalah Jumlah Yang Kecil Adi Kata Gajah Sora Tetapi Mungkin Tidak Hanya Itu Dan Apabila Mereka Dikendalikan Oleh Tangan Yang Baik Maka Akibatnya Pun Besar Pula Nah Baiklah Kita Tunggu Laporan Orang-orangku Sambil Berjaga-jaga Sekarang Aku Persilahkan Adi Beristirahat Kembali Maisat Jenar Ditinggalkan Seorang Diri Di Dalam Ruangan Itu Ia Mencoba Membayangkan Kembali Wajah-wajah Orang-orang Berkuda Yang Ditemunya Tadi Pastilah Sesuatu Akan Terjadi Di Kota Ini Terbayanglah Dalam Angan-angannya Berapa Puluh Orang Berkuda Sedang Merayap-rayap Mendekati Kota Yang Selanjutnya Pasti Akan Membuat Keributan Kalau Mereka Merasa Cukup Kuat Mungkin Mereka Akan Menyerbu Rumah Ini Untuk Mengambil Keris Nogososro Dan Sabu Inten Sejenak Kemudian Maisa Jenar Mendengar Derap Kuda Memasuki Halaman Dari Celah-celah Pintu Yang Tidak Tertutup Rapat Ia dapat Melihat Wonomerto Dengan Beberapa Orang Pengiring Memasuki Halaman Meskipun Wonokerto Telah Lanjut Usia Tetapi Nampaklah Betapa Tangkasnya Ia meloncat Turun Dari Kudanya Dan Dengan Langkah Tergesa-gesa Wonomerto Naik Ke Pendopo Untuk Menemui Ki Ageng Gajah Sora Tetapi Sejenak Kemudian Ia Telah Turun Kembali Dipanggilnya Beberapa Orang Pengiringnya Untuk Diberi Perintah-perintah Setelah Itu Segera Orang-orang Yang meloncat Ke atas Kuda Masing-masing Dan Sekejap Kemudian Telah Lenyap Di balik Regol Halaman Maisa Jenar Menarik Nafas Dalam-dalam Ia Lega Melihat Kecepatan Bertindak Gajah Sora Tetapi Ia Sama Sekali Tidak Berani Mencampurinya Apabila Tidak Diminta Ketika Orang-orang Itu Telah Pergi Wonomerto Kembali Kependopo Untuk Mengadakan Pembicaraan Pembicaraan Dengan Kihakeng Gajah Sora Sementara Itu Wajah Langit Di Sebelah Barat Mulai Membayang Cahaya Cahaya Kemerah Merahan Dan Sejalan Dengan Semakin Rendahnya Matahari Hati Maisa Jenar Menjadi Semakin Tegang Pula Teringat Jelas Kata-kata Simar Rodra Tua Bahwa Ia Sama Sekali Belum Melepaskan Keinginannya Untuk Memiliki Kembali Keris Nogo Sosro Dan Sabu Inten Maisa Jenar Mulai Menghubung-hubungkan Apakah Orang-orang Berkuda Itu Mempunyai Hubungan Dengan Kata-kata Simar Rodra Itu Belum Lagi Yang Mendapatkan Suatu Kesimpulan Apapun Maka Masuklah Seseorang Kedalam Ruangannya Untuk Meminta Maisa Jenar Naik Ke Pendopo Di Dalam Pendopo Itu Ternyata Telah Hadir Pula Kecuali Wonomerto Juga Ki Ageng Lembusora Dan Beberapa Orang Pengiring Juga Tampak Beberapa Orang Pembantu Gajah Sora Dalam Melakukan Tugasnya Sebagai Kepala Daerah Perdikan Menghadapi Beberapa Tokoh Itu Maisa Jenar Teringat Pada Masa-masa Ia Masih Menjadi Seorang Prajurit Sesudah Itu Ia Biasa Menghadapi Setiap Masalah Seorang Diri Dan Sekarang Ia Akan Menghadapi Suatu Masalah Dimana Ia Tidak Berdiri Sendiri Karena Itu Disamping Ketegangan Yang Ada Di Dalam Hatinya Sedikit Membersit Kegembiraan Pula Ternyata Ki Ageng Gajah Sora Pada Saat Itu Sedang Membicarakan Masalah Orang-orang Berkuda Yang Berada Di Sekitar Kota Orang-orang Berkuda Itu Tidak Saja Datang Dari Arah Timur Seperti Yang Ditemui Oleh Maisa Jenar Tetapi Menurut Laporan Orang-orang Berkuda Semacam Itu Datang Pula Dari Arah Barat Maka Jelaslah Sudah Bahwa Mereka Mempunyai Maksud Yang Jahat Pada Pertemuan Itu Maisa Jenar Mendengar Pula Kesediaan Ki Ageng Lembusora Untuk Tidak Pulang Pada Hari Itu Ia Bermaksud Untuk Turut Serta Berjaga-jaga Apabila Ada Hal-hal Yang Tidak Dikehendaki Adi Maisa Jenar Sebenarnya Aku Tidak Mau Mengganggu Kesenangan Adi Di Banyu Biru Ini Sebagai Seorang Tamu Tetapi Tiba-tiba Keadaan Orang-orang Itu Mendatangi Daerah Yang Tak Berarti Sama Sekali Ini Kalau Mereka Bermaksud Merampas Harta Benda Maka Di Daerah Miskin Ini Sama Sekali Akan Mengecewakan Mereka Tetapi Bagaimanapun Bagaimanapun Kami Terpaksa Mempertahankan Diri Terhadap Apapun Yang Pernah Kami Miliki Kata Gajah Sora Beberapa Saat Kemudian Kata-kata Itu Tegas Bagi Maisa Jenar Meskipun Gajah Sora Tidak Menyebut-nyebut Tentang Kedua Pusaka Simpanannya Tetapi Ia Telah Minta Kepada Maisa Jenar Untuk Bersama-sama Mempertahankan Pusaka Pusaka Itu Sementara Itu Terdengarlah Derap Kuda Dengan Kencangnya Berlari Memasuki Halaman Seseorang Pemuda Yang Tegap Kuat Segera Menghentikan Kuda Itu Dan Langsung Meloncat Turun Dengan Langkah Yang Tergesa-gesa Ia Naik Ke Pendopo Menghadap Ia Gajah Sora Menili Wajahnya Pasti Ia Membawa Suatu Berita Yang Penting Untuk Beberapa Lama Ia Tidak Berkata Apa-apa Sambil Memandangi Orang-orang Yang Hadir Tampaknya Ia Ragu-ragu Untuk Menyampaikan Sesuatu Di Ageng Gajah Sora Melihat Keragu-raguannya Maka Katanya Katakanlah Apa Yang Telah Kau Lihat Di Ageng Katanya Di Sela-sela Nafasnya Yang Mengalir Cepat Pasukan Paman Sanepo Telah Terlibat Dalam Suatu Pertempuran Dengan Kira-kira 30 Orang Berkuda Yang Datang Dari Arah Barat 30 Ulang Kajah Sora Ia Ia Kia Keng Jawab Pemuda Itu Berapa Orang Yang Dibawa Paman Tanya Kia Keng 25 Orang Kia Keng Seimbang Kata Kia Keng Tetapi Kau Boleh Membawa Orang-orang Sanjaya Bersamamu Nah Pergilah Disana Ada 10 Orang Baik Kia Keng Lalu Dengan Tangkasnya Ia meloncat Turun Dan Dengan Kecepatan Luar Biasa Ia Naik Ke Punggung Kudanya Sekejap Kemudian Derap Kuda Itu Telah Semakin Jauh Dan Lenyap Kita Sudah Mulai Kata Gajah Sora Yang Tampaknya Masih Tenang Saja Kakak Wanomerto Sambung Gajah Sora Surulah Membunyikan Tanda Bahaya Supaya Orang-orang Kita Di Segenap Arah Mempersiapkan Diri Dan Mengerti Bahwa Di Salah Satu Sudut Kota Telah Terjadi Pentrokan Wanomerto Segera Memerintahkan Seorang Untuk Membunyikan Tanda Bahaya Dan Sebentar Kemudian Telah Meraung-raung Hampir Di Seluruh Kota Banyu Biru Bunyi Titir Yang Bersahut Sahutan Orang-orang Yang duduk Di Pendopo Itu Wajahnya Menjadi Bertambah Tegang Mereka Masih Menanti Perintah Apakah Yang Harus Mereka Kerjakan Tetapi Kia Gajah Surah Sendiri Dapat Melakukan Tugasnya Dengan Tenang Dan Tidak Tergesa Pada Saat Itu Gelap Malam Telah Mulai Turun Batang-batang Pohon Di Halaman Menjadi Semakin Kabur Dislugungi Oleh Hitamnya Malam Yang Bertambah Pekat Tiba-tiba Di Daerah Utara Tampaklah Langit Berwarna Darah Disusul Oleh Bunyi Kentongan Tiga Kali Lima Kali Ganda Berturut-turut Kebakaran Kata Wonokerto Dengan Mata Yang Memancarkan Kemarahan Ki Ageng Gajah Sora Memandang Ke Arah Langit Yang Membarah Di Arah Utara Itu Tetapi Meskipun Demikian Yang Masih Bersikap Tenang Siapakah Yang Berada Disana Tanya Gajah Sora Kepada Wonomerto Adi Pandan Kuning Jawab Wonokerto Singkat Pandan Kuning Ulang Gajah Sora Ya Kalau begitu Mereka Pasti Terdiri Dari Orang-orang Pilihan Pula Sehingga Di hadapan Paman Pandan Kuning Mereka Berhasil Membakar Rumah Kata Gajah Sora Hampir Bergumam